Bahkan seorang Bill Gates yang terkenal dengan kecerdasannya, yang terkenal dengan inovasinya, dan yang terkenal sebagai seorang yang terkaya di dunia, salah satu pemilik Microsoft, sampai ketar ketir dan khawatir akan berbahayanya kecerdasan buatan di masa depan. Dan di hari ini kita akan membahas ramalan Bill Gates soal AI atau kecerdasan buatan yang meraja lelak, serta kekhawatirannya yang akan menjadi malapetaka di masa depan. Apakah ini sebuah peringatan dari Bill Gates? Dan apakah memang benar di masa depan manusia akan musnah dan akan digantikan oleh AI atau Artificial Intelligence? Terima kasih telah menonton! Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini, yang channel ini sudah menyentuh 3.000 subscriber. Semoga di tahun ini, channel ini bisa tembus 10.000 subscriber. Atau mungkin lebih, ya kita ngetahu. Kita kembali ke topik. Bukan cuma Elon Musk yang khawatir dengan Artificial Intelligence. Atau kita sebut sebagai AI. Bill Gates, selaku founder Microsoft, khawatir dengan mesin cerdas yang disebut sebagai AI. Katanya ini adalah malapetaka yang bisa menjadi berbahaya dalam beberapa dekade mendatang. Kekhawatiran Bill Gates pernah diberitakan oleh CNET tahun 2015. Seperti dilansir detik INET pada minggu tanggal 25 April 2021. Kekhawatiran Bill Gates terungkap dalam sesi tanya-jawab di forum Reddit. Dalam event ini yang bernama Ask Me Anything, Bill Gates tanya soal pandangannya terhadap kecerdasan buatan. Jawabannya mengejutkan. Dia meminta masyarakat bersepada terhadap AI sebelum terlambat. Ya memang AI akhirnya ini sangat membantu kinerja manusia ya. Contohnya, pekerjaan sebagai konten kreator. Kita cukup menggunakan AI untuk membuatkan skrip ataupun merubah bahasa kita dan lain sebagainya. AI ini juga akhir-akhir ini sudah saat membantu dalam waktu bekerjanya manusia ya. Contohnya, ada salah satu manusia bekerja 1 hari 8 jam. Ya karena adanya AI, si manusia ini bisa bekerja dengan waktu 3-4 jam saja. Itu sangat meningkat waktu sekalian dan sangat membantu. Bill Gates pun berkata, Saya ada di kubu yang khawatir tentang intelijensia super. Kata Bill Gates, Pada awalnya, mesin akan melakukan pekerjaan untuk manusia dan tidak terlalu cerdas. Hal ini akan bersifat positif jika manusia bisa mengaturnya dengan baik. Tapi, beberapa dekade setelah itu, kecerdasan ini menjadi cukup kuat untuk membuat kita khawatir. Ya kata Bill Gates. Dia mengatakan seperti itu, Sebelum Bill Gates, Elon Musk juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap AI. Ya siapa sih yang tidak kenal dengan Elon Musk? Ya, beliau adalah salah satu bos Tesla yang mempunyai Tesla dan SpaceX. Seringkali menyampaikan kekhawatirannya akan masa depan kecerdasan buatan atau AI. Sampai-sampai dia pernah menyatakan kalau teknologi AI lebih berbahaya ketimbang senjata nuklir. Kata-kata yang masih berikut tentang AI lebih berbahaya ketimbang nuklir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sosok yang membuat AI sendiri itu bahkan takut dengan ciptaannya sendiri. Bill Gates pun kembali berkata, Saya setuju dengan Elon Musk dan beberapa orang lain soal ini. Dan saya tidak mengerti kenapa sebagian orang tidak khawatir. Wilutin pernah membuat ulasan soal potensi bahaya AI. Potensi itu adalah hilangnya lapangan pekerjaan diambil alih mesin. Ya, ini memang sudah sejak dulu ya. Mesin itu sudah banyak mengganti pekerjaan manusia. Contohnya di pabrik-pabrik besar. Itu sudah banyak teknologi-teknologi canggih. Yang sudah digunakan hingga sampai saat ini. Dan cukup beberapa orang saja untuk mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Apalagi jauh sekarang, AI sudah semakin cerdas. Yang namanya kecerdasan buatan. AI itu setiap harinya memperbarui dirinya sendiri. Akar lebih update, lebih adapt, dan lebih update lagi. Jadi si AI ini itu bisa berpikir dengan sendirinya. Ya, selayaknya manusia saja. Pelanggaran privasi teknologi deepfake yang rawan disalahgunakan untuk pemalsuan, algoritma, dan kesenjangan sosial. Ya, bagi teman-teman yang sudah tahu tentang deepfake, teknologi deepfake, pasti kalian tidak heran dulu sempat viral. Seringkali disalahgunakan untuk memalsukan sesuatu. Ya, bahkan bisa juga memalsukan algoritma dan kesenjangan sosial. Yang paling seram adalah ancaman otomatisasi senjata. Oleh karena itu, AI harus sangat diimbangi dengan sistem kontrol yang baik. Ya, takutnya ini kan AI bisa berpikir dengan sendirinya. Takutnya nanti dia bisa berpikir bahwa manusia saja bergantung dengan saya. Kenapa saya tidak bisa melakukan hal sesuka saya. Ya, takutnya AI bisa berpikir seperti itu. Dan mereka bisa menggunakan senjata dengan keinginan mereka sendiri dan bisa memusnahkan kehidupan manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!